Kementerian BUMN menyatakan PT Garuda Indonesia Persero TBK telah bangkrut. Ini tidak lepas dari memburuknya kondisi Garuda yang selalu mengalami kerugian sejak tahun 2007. Sehingga tidak adanya kemampuan untuk membayar utang Garuda yang nilainya mencapai 9,7 miliar dolar Amerika Serikat. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjo Atmojo saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI mengatakan kondisi ketidakmampuan dalam membayar utang dan jumlah ekuitas yang terus negatif di dalam istilah perbankan dinyatakan telah bangkrut secara teknis. Namun secara legal dinyatakan belum. Nah sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini, kalau istilah perbankan sebenarnya sudah teknikli bankrupt Pak. Sebenarnya teknikli, tapi legally belum. Nah ini yang secara kita sedang berusaha bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang sebenarnya secara teknikli bankrupt karena praktikli semua kewajiban Garuda sekarang sudah tidak dibayar. Bahkan gaji pun juga mungkin sudah sebagian ditahan. Jadi ini kita harus paham bersama dengan situasi Garuda sebenarnya secara teknikal sebenarnya sudah mengalami bankrupt karena praktikli semua kewajiban-kewajiban jangka panjangnya sudah tidak ada yang dibayarkan termasuk Global Sukuk, termasuk Kehimar dan sebagainya. Kartiko Wirjo Atmojo menjebut ekuitas Garuda per September 2021 telah mencapai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 40 triliun rupiah. Ekuitas negatif tersebut akan terus bertambah 100 hingga 150 juta dolar Amerika Serikat setiap bulannya. Ekuitas negatif ini diakui Wakil Menteri BUMN sebagai ekuitas yang terparah setelah sebelumnya dipegang oleh jiwa seraya. Terima kasih telah menonton!